Intro Selamat malam Pramal semua Kali ini kita ada film survival yang oks lagi nih Pramal Judulnya The Maze Runner Ini tuh seri pertamanya Maze Runner ya, tahun 2014 Nyeritain tentang orang-orang yang kejebak di dalam labirin yang luas banget Gak cuma itu, ternyata di dalam labirinnya juga ada monsternya Di film ini nanti ada dua pelari inti ya Dylan O'Brien yang jadi Thomas dan Lee Ki-hong yang jadi Minho Nah, si Lee Ki-hong ini juga main di film Looks Dead Kill loh Nih, yang belum nonton linknya ada di atas ya Oke, sebelum lanjut ke alur cerita lengkapnya Boleh dong klik tombol subscribe-nya dulu Gratis kok Kalau udah, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya Di pembukaan film, kita lihat ada laki-laki di dalam K-Lift gitu Dan kayaknya juga dia baru sadar dari pingsan nih Selama di dalam lift itu, kedengeran kayak raungan-raungan serem gitu Nah, sampai di atas, ternyata udah ada banyak orang yang nungguin dia Mereka manggil si laki-laki ini anak baru Mereka juga ngetawain dia, karena nyoba lari sampai akhirnya jatuh Si anak baru ini akhirnya sadar Kalau di sekeliling dia itu dibatasin sama tembok tinggi banget Nah, gara-gara nyoba berontak tadi Dia jadi kayak dikurung di suatu ruangan gitu Gak lama, ada seseorang yang nyamperin dia Namanya Albi Dia nanya nama dan asal-usulnya si anak ini Si anak baru ini bingung karena dia gak bisa inget apapun Termasuk namanya Kata Albi itu normal Semua orang di sana juga begitu awalnya Tapi nanti pasti bakal inget namanya dalam beberapa hari Albi ngajak si anak baru ini buat keliling Ngasih tau apa aja kegiatan mereka sehari-hari Albi juga ngasih tau kalau setiap bulan Liv itu ngebawain persediaan segar Sekaligus anak baru kayak dia sekarang ini Abis itu si anak baru ini kenalan sama Newt Newt ini kayak wakil ketua disitu deh ya Nah, si Albi ketuanya Albi ngasih tau ada tiga peraturan disana Pertama, lakukan tugas masing-masing Kedua, jangan lukai geleder lain Geleder ini tuh sebutan untuk mereka semua yang ada disitu Yang terakhir dan paling penting Mereka dilarang pergi ke tembok itu Nah, si Chuck dateng nih Chuck diminta nyiapin tempat tidur buat si anak baru ini sama si Albi Tiba-tiba si anak baru ini jalan ngedeketin gerbang tembok itu Gak lama, ada dua orang lari dari dalam sana Kata Chuck, dua orang itu disebut pelari Cuma mereka yang dibolehin keluar ke labirin Wah, kayaknya si Chuck ini keceplosan ya Dia bilang kalau di balik tembok itu tuh ada labirin Si anak baru ini jadi makin penasaran Dia sempet bikin keributan nih Tapi akhirnya dia nahan diri setelah denger suara raungan yang serem itu lagi dari dalam sana Malam itu mereka ngadain pesta penyambutan buat si anak baru Nude ngasih tau ke si anak baru Kalau si Minho itu ketua dari tim pelari Yang tadi sore dia liat lari bareng satu pelari lagi yang namanya Ben Nude juga ngejelasin kalau tugas pelari itu masuk ke labirin buat nyari jalan keluar Mereka ngelakuin itu udah tiga tahun Kalian tau apa yang bikin tambah susah nyari jalannya? Itu karena tiap malem labirinnya selalu berubah pola Di dalam labirin itu juga ada monster yang mereka sebut Grievers Monster itu keluarnya dari mulai gerbang ketutup Sampai besok gerbang mau kebuka lagi Nah malam itu Gally ngajak si anak baru ini buat join bertarung sama dia Si Gally ini keliatan paling tengil ya dari semua yang ada disitu Pas lagi banting-bantingan Tiba-tiba si anak baru ini inget kalau namanya itu Thomas Akhirnya pertandingan itu berhenti dan mereka semua nyambut Thomas Lagi seru-seru ngerayain Tiba-tiba kedengeran suara raungan serem yang kenceng banget Jadi Albi mutusin buat ngakhirin pesta malam itu Malam itu Thomas kayak mimpi dia ada di sebuah lab gitu Nah yang jelas dia denger kalimat wicked itu baik Tapi dia gak tau apa maksud dari mimpi itu Besok paginya Thomas diajak Albi buat ngukir nama dia di tembok Sebagai tanda kalau dia anggota dari tempat itu Tempat yang mereka sebut Glade Abis itu dia disuruh Newt buat nyari pupuk di hutan Tiba-tiba Ben nyerang dia Dan bilang kalau ini semua salah Thomas Thomas yang ngelakuin ini semua Dia berhasil kabur Semua orang nolongin dia Dan ternyata si Ben ini disengat katanya Pantes aja perilakunya berubah jadi ganas Kayak zombie gitu lah ya Karena udah gak bisa diselamatin Ben dipaksa masuk ke labirin tepat sebelum gerbangnya nutup Abis itu nama Ben pun dicoret dari tembok itu Malemnya lagi-lagi Thomas mimpiin yang sama kayak sebelumnya Tapi dia sekarang ngeliat ada cewek yang ngomong sama dia Terus dia juga ngeliat ada beberapa wajah familiar Yang kayak lagi jadi objek eksperimen gitu Salah satunya wajah Albi Nah anehnya dia sama cewek itu juga termasuk dalam eksperimen itu Pas bangun dia liat Minho sama Albi masuk ke labirin Dia protes ke Newt Kok Albi yang bukan pelari boleh masuk? Newt bilang Albi mau ngecek Ben selamat atau enggak Tapi karena Thomas masih ngeyel Akhirnya Newt ngasih tau kalau ternyata si Albi itu Orang pertama yang dikirim ke tempat ini Jadi dia paham apa yang ada disana Ini udah mau malem Minho sama Albi belum balik Mereka semua panik nungguin depan gerbang Nah pas gerbang udah mulai mau nutup Baru keliatan Minho sama Albi dateng Tapi Albi keliatannya dipapah sama Minho Dan keliatannya Minho juga udah kelelahan tuh Gerbang juga udah nyaris banget nutup Si Thomas tiba-tiba lari masuk ke dalam labirin itu Untung loh dia berhasil lolos dari gerbang itu Hmm ternyata gerakannya dia cepet juga ya Tapi abis itu dia baru tau Kalau Albi tuh disengat kayak Ben kemarin Minho juga keliatannya bingung ya harus gimana Minho tadinya mau lari nyelamatin diri sendiri Tapi Thomas bilang mereka harus tetep bawa Albi Minho sempet marah-marah ke Thomas nih Karena si Thomas bersih keras buat ngamanin Albi dulu Mereka akhirnya nemu tembok yang ada tumbuhannya gitu Nah mereka mau ngegantung Albi disana Pas lagi narik-narik Tiba-tiba di ujung ada griever yang udah muncul Saking takutnya Minho kabur duluan Thomas usaha buat nahan ranting yang ngegantung Albi sambil ngumpet Nyelip ke dalam tumbuh-tumbuhan gitu Griever ini keliatan bentuknya kayak kalah jengking ya Tapi ya gede bener Abis berhasil nyembunyiin Albi Dia juga pelan-pelan mau kabur Eh ternyata ketahuan Dia dikejar-kejar sama monster itu Sampai akhirnya dia ketemu lagi sama Minho Pas mereka mau ngelewatin labirin yang mau berubah pola Si Thomas berhenti Mungkin niatnya buat mancing griever itu biar ngikutin dia terus kegencet gitu kali ya Semua udah nungguin mereka di depan gerbang Tapi mereka belum juga keliatan Pas udah pada balik Tiba-tiba mereka dateng Gak cuma berdua Mereka juga bawa Albi balik ke Glade Minho bilang ke semua yang ada disitu Kalau si Thomas ini gak cuma ngeliat Tapi dia juga berhasil nge-end satu griever Mereka ngadain rapat Ini si Geli gak suka sama Thomas Karena Thomas ngelanggar peraturan katanya Tapi yang lain masih mikir positifnya Thomas nyelamatin Albi kan Minho juga ngebela Thomas Karena si Thomas ini punya kemampuan jadi pelari Akhirnya Thomas cuma dihukum di penjara semaleman Atas keputusannya Nod Tiba-tiba suara alarm dari lift pengiriman persediaan bunyi Dan ternyata kali ini isinya cewek Mereka semua bingung Karena selama ini semuanya tuh cowok Di tangan si cewek ini ada kertas yang tertulis Kalau dia itu orang terakhir yang dikirim ke situ Berarti itu juga mungkin persediaan terakhir buat mereka Si cewek ini sempet beberapa kali nyebut nama Thomas Sebelum pingsan lagi Tapi Thomas tuh gak ngenalin siapa cewek ini Thomas ngerasa harus cepat bertindak Dia mau balik ke bangke si monster itu Mau ngecek kali aja ada yang bisa dijadiin petunjuk Minho setuju sama dia Akhirnya Minho usaha ngajak beberapa pelari lainnya buat join Mereka semua nemuin kayak semacam tabung gitu di dalam monster itu Dan ada angka tujuh yang nyala di situ Jadi Grieferin itu ternyata robot buatan juga Kirain binatang asli loh Sore itu Minho ngajak Thomas ke gubuk di tengah hutan Di situ Minho bikin miniatur dari labirin Dari hasil penjelajahannya selama 3 tahun Tapi selama ini Minho gak bisa nemuin jalan keluar dari labirin itu Jadi Albi minta Minho buat ngerahasiain ini semua Biar semua orang tetep punya harapan bisa keluar dari sana Tapi setelah nemuin tabung yang ada angka tujuhnya itu Minho jadi yakin kalau itu petunjuk jalannya Soalnya mereka juga pernah nemuin dinding yang ada tulisan angka 1-8 Nah tiap malam labirin itu kan berubah pola Terus ngebuka bagiannya juga ganti-gantian Besok itu 6 Terus 4 8 3 Dan polanya selalu sama Lagi asik-asik mecahin teka-teki Mereka dikasih tau kalau si cewek itu udah sadar Dan malah bikin keributan saking kebingungannya Akhirnya Thomas nyoba naik ke atas buat menangin Cewek ini ternyata juga udah inget kalau namanya tuh Teresa Udah dijelasin semuanya si cewek ini jadi lebih tenang Mereka juga inget satu kenangan yang sama nih Tentang kalimat wicked itu baik Aneh sih ya Terus dia ngasih tau Thomas kalau di kantongnya dia ada semacam serum gitu Nah mereka niatnya mau nyoba nyuntikin itu ke Albi Albi yang sempet berontak Pas disuntikin itu langsung bisa kalem gitu Besoknya Thomas sama Minho nyoba nyari jalan dari petunjuk tabung itu Tabung itu ngasih sinyal petunjuk ke arah gerbang gitu Pas tabungnya ngedeket gerbangnya otomatis kebuka Tapi tiba-tiba kayak ada sensor yang scan mereka gitu Terus gerbangnya tuh ketutup lagi Dan semua labirin jadi berubah pola Untung aja mereka berhasil balik ke Glide lagi Semua nunggu kabar dari mereka berdua Menurut mereka gerbang masuk Griefer itu bisa jadi juga jalan keluar buat mereka Lagi pada ribut-ribut Teresa dateng ngasih tau Albi udah sadar Tapi si Albi ini bilang kalau dia inget semuanya Dia bilang Thomas itu orang kesukaannya mereka Mungkin yang dimaksud mereka itu organisasi yang eksperimen ini kali ya Yang nambah kepanikan Malam itu semua gerbang gak ada yang bisa nutup Gak lama Griefer pada masuk ke Glide Dan nyerang mereka Chuck ketangkep sama capit ekornya si Griefer Tapi Albi berhasil nebas ekornya itu jadi Chuck bebas Eh malah Albi yang sekarang ketangkep Dia nyerah Tapi dia minta Thomas buat ngeluarin mereka semua dari situ Thomas ngerasa jadi penyebab semua ini kan ya Jadi dia mutusin buat nosukin ujung tabung itu ke perutnya Biar dia pingsan Kenapa? Karena dia liat Albi yang habis pingsan Jadi bisa inget semuanya kan Besoknya dia jelasin kalau Glide ini tuh semacam tempat kayak buat nguji eksperimennya Organisasi Wicked itu Dia juga ngaku kalau selama ini dia sama Teresa kerja di organisasi itu Ngamatin semua orang di Glide sampai akhirnya dia juga dimasukin ke situ Nah ini udah mau sore Geli sama pengikutnya mau nombalin Thomas sama Teresa nih Gara-gara dianggap jadi penyebab masalah Tapi ternyata mereka semua udah nyusun rencana buat ngelepasin diri Dibantu sama Minho, Newt, Albi, dan Chuck Mereka juga ngajak siapa aja yang mau ikut mereka Udah mau deket sama gerbang yang kemarin itu Tapi sayangnya ada Grievers di ujung sana Mereka semua kerjasama buat nahan Grievers Selagi Chuck sama Teresa nyoba ngebuka gerbang itu Di gerbang terakhir ada kode yang harus dimasukin Mereka kepikiran sama urutan pola labirin 7, 1, 5, 2, 6, 4, 8, 3 Akhirnya gerbangnya kebuka Mereka ngikutin lorong itu sampai ketemu pintu keluar Pas dia buka Ternyata itu nembus ke labnya wikid Orang-orang di organisasi itu udah pada tewas disitu Thomas muter rekaman dari si direktur organisasi ini Dr. Ava Page Disitu dokter itu bilang Kalau mereka ngeliat rekaman ini Berarti mereka udah berhasil melewatin ujiannya Dia juga bilang Matahari udah ngancurin bumi Setelah itu muncul virus mematikan yang nyerang otak Virus ini disebut flare Jadi virus ini ngebikin manusia jadi kayak zombie gitu ya Nah katanya mereka ini tuh lagi diuji coba Buat pengembangan obatnya itu Di video itu keliatan pasukan bersenjata udah ngambil alih lab itu Jadi si dokter ini langsung nembak dirinya sendiri Abis itu pintu keluar kebuka Tiba-tiba si Gally muncul dari belakang Bawa-bawa pistol terus nembak Thomas Di saat bersamaan Chuck ngelindungin Thomas Dan Minho ngelempar tombak tepat ke dadanya Gally Tapi sayangnya Chuck gak bisa bertahan Pesan terakhirnya Chuck Dia minta Thomas buat ngasih patung ukirannya itu ke orang tuanya Kalau nanti ketemu Gak lama dateng pasukan bersenjata Mereka semua dibawa naik ke helikopter Buat dibawa lagi ke suatu tempat Nah anehnya di akhir scene ini Kita lihat ternyata si dokter Paige masih hidup Dan dia juga bilang Kalau mereka semua yang berhasil keluar dari labirin itu Bakal ngelanjutin ujian ke tahap kedua Ya itu tadi alur cerita dari film The Maze Runner Wah gak tau deh mau komen apa lagi ya Ini film tuh bikin deg-degan Plus mikir loh ya Oh iya Pramal Jangan lupa follow instagram kita ya At radiomalam.id Sampai jumpa di ulasan alur cerita selanjutnya Selamat malam Sampai jumpa di ulasan alur cerita selanjutnya Sampai jumpa di ulasan alur cerita selanjutnya